Intro Oke kita berjumpa lagi di bagian 2 Dan jika Anda sudah mengeksport Maka Anda disini sudah mempunyai mobile versi 1.fbx Oke silahkan buka Unity Anda Disini saya klik Unity dan saya sudah mempunyai project disini dan saya membuat project baru Pergi ke file, new project dan pastikan bahwa Anda memilih folder yang kosong Saya menuju desktop disini saya sudah mempunyai Unity mobile dan disini saya membuat folder baru dan saya namakan tutorial Oke semacam ini dan saya pilih folder kosong tutorial mobil dan saya select folder tersebut lalu saya klik create Dan otomatis Unity akan mengambil folder tersebut dan disini saya mempunyai project kosong Dan selanjutnya saya menuju ke folder saya di mark file saya menuju ke sini dan saya copy mark file Saya copy lalu saya menuju ke sini dan saya menuju ke asset lalu paste Oke dan jika Anda buka Unity maka dia akan mengimport mark file disini Dan oke sekarang Anda sudah mempunyai mobil semacam ini dan jika Anda klik Maka di sebelah kanan sudah ada gambar semacam ini dan pastikan bahwa disini skill factor Karena Anda sudah membuat di unit setupnya di 3ds Mac adalah 1 unit per meter Maka disini pastikan untuk mengganti di 1 Oke setelah Anda ganti 1 menuju ke bawah dan disini ada apply Lalu silahkan menuju ke rig dan pastikan untuk memilih non dan apply juga Oke seperti itu dan selanjutnya silahkan klik dan drag menuju project Di sini tidak akan kelihatan di project jika Anda klik 2 kali maka akan muncul semacam ini Oke seperti itu dan kita sudah mempunyai material, plat nomor, material cat, material kaca dan sebagainya disini Dan pastikan Anda untuk menamakan di setiap material di 3ds Mac sehingga akan terbaca semacam ini Jika tidak dinamakan maka akan ada semacam ini material kosong Oke seperti itu dan oke saya sudah mempunyai semacam ini dan sekarang saya membuat satu lagi yaitu terrain Saya menuju game object Saya menuju game object create other dan disini saya memilih terrain Oke dan di terrain saya sudah mempunyai semacam ini dan sangat lebar Oke seperti itu dan saya mengklik 2 kali pada mobil dan saya sudah mempunyai mobil semacam ini Oke dan sekarang jika Anda buka di mobil akan ada ban seperti ini dan di posisi ban itu ada di tengah-tengah dan jika Anda perhatikan sudutnya seperti ini dan kita membutuhkan sudut yang berbeda di mobil Jika saya mempunyai biru di depan disini silahkan Anda sekarang memberikan empty object Silahkan menuju game object lagi dan create empty maka Anda sudah mempunyai ini Oke dan disini Anda butuh memutar mobil sesuaikan arahnya dengan game object disini ada biru dan mobil kita birunya ada disini Oke jika saya berbesar saya mempunyai biru untuk mobil arahnya kesini dan di game object empty saya saya mempunyai biru kesana dan mobil saya putar supaya birunya kesana Oke dan disini saya memberikan 0 Oke dan saya sudah mempunyai biru disini dan game object biru sama Oke kita lanjutkan Dan sekarang saya drag game object kosong ke mobil Oke dan saya namakan ban 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 model mungkin ban model Oke seperti itu ban model Dan di ban model Saya Mau Mereset Posisi supaya berada di Mobil versi 1 Supaya berada di tengah-tengah Saya klik kanan di bagian transform Silahkan Pastikan untuk memilih ban model Lalu di bagian sini silahkan klik Dan reset position Oke sekarang saya sudah mempunyai posisi yang sama dengan posisi mobil Oke saya rasa Oke disini saya memberikan 0 Oke jika saya lihat di mobil Oke disini saya juga memberikan 0 Oke Oke Semacam ini Dan Di y Oke di y saya memberikan 0 juga Oke Oke saya rasa ada kesalahan Saya hapus di game object Dan di mobil Silahkan diseleksi Game nya Modelnya Dan menuju ke game object lagi Dan create empty Otomatis dia akan berada di titik Tersebut Lalu klik dan drag Menuju mobil Dan saya namakan Ban Tidak usah di reset Bahan model Oke semacam itu Dan Oke di ban model saya mempunyai ini Lalu saya membuat lagi Lalu saya membuat lagi Saya menduplicate Dan yang kedua Saya namakan Ban Collider Ini Langkah-langkah untuk setting Men setting Mobil pada Unity Dan di ban Collider Saya membuat satu Game object lagi Dan saya memilih Ban Kanan Ban Belakang Kanan Lalu saya membuat Game object Create empty Dan Oke Posisinya tidak sama Maka saya memberikan Di Ban Kanan Saya menamakan dulu Ban Collider Belakang Kanan Oke semacam itu Ban Collider Belakang Kanan Oke semacam itu Dan saya memberikan Di 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 sini Belakang Kanan Dan Buka Lalu seleksi Pada Ban ini Dan Pilih di sini Reset Position Maka Jika kita lihat Dan Saya double klik Mobil Jika Anda perhatikan Saya sudah mempunyai Ban Collider Ban kanan Belakang Sudah berada Tepat di Ban belakang Lalu Di sini Saya klik Lalu saya drag Menuju Ban Collider Oke Seperti itu Dan Saya sekarang sudah mempunyai Ban Collider di Ban Collider Object Saya lanjutkan Sekarang Saya menuju ke Ban Belakang kiri Dan Saya membuat Empty Object Lalu saya namakan Ban Collider Belakang Belakang Kiri Oke Seperti itu Saya enter Dan Saya menuju Di sini Ban BKR Lalu Di sini Saya reset Position Jika Anda perhatikan Sumbunya langsung berada Di sini Dan Saya klik Lalu drag ke Ban Collider Oke Kita lanjutkan ke Materi selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati